Bocah laki-laki berusia 3 tahun asal Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuang ini diduga jadi korban penganiayaan ayah kandung dan ibu tirinya. Akibat aksi kekerasan itu, korban harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari di Puskesmas. Bahkan sejumlah luka lebam ditemukan pada tubuh balita malang itu. Seperti inilah situasi saat ST Bocah 3 tahun asal Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuang ini diduga jadi korban penganiayaan EYP dan HI yang talen adalah ayah kandung dan ibu tirinya. Saat dijemput, kondisi korban nampak lemah dan sulit diajak berkomunikasi, termasuk ditemukan sejumlah luka lebam di tubuhnya yang diduga akibat aksi kekerasan yang ia terima. Selanjutnya, ST kemudian dibawa ke Puskesmas penculok untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut Marsinda, Gabrieliana, ibu kandung korban, dari keterangan tetangga mantan soemnya yang diduga sebagai pelaku, ST kerap mendapat pelakuan kasar dari ayah dan juga ibu tirinya. Mulai dari diseret sampai dibukul, sehingga tangisan korban sering terdengar sampai di lingkungan sekitarnya. Marsinda mengatakan, sudah 3 bulan ini, anak laki-laki itu tinggal bersama ayah kandung dan juga ibu tirinya. Sebelumnya, ST dirawat kakak kandungnya lantaran ditinggal bekerja di Bali sejak ia bisa dari suaminya, dimana saat itu korban masih berusia 1 tahun. Semenjak diserahkan itulah, tak ada komunikasi dalam bentuk apapun antara ia dengan mantan suaminya. Yang terjadi, justru nomornya sengaja diblokir. Hingga akhirnya ia mendapat kabar dari tetangga pelaku, kalau anaknya mengalami luka-luka usai diduga di Adiaya. Terima kasih telah menonton! Kok anaknya dengan keadaan sakit, terus banyak luka-luka, kepala benjol, telinga bengkak, kesontok luar darah. Terus abis itu anaknya sudah di tangan saya, langsung saya bawa pulang, langsung saya antar ke puskesmas, terus ke polisi. Terus saya minta surat visum dari puskesmas. Terus keadaan luka-luka, di telinga bengkak, leher ada biru-biru, pipi, ada mamar-mamar gitu, sama perut bengkak, belakang bekas pukulan, pukulan tangan. Terus sama di kepala benjol, di depan juga benjol. Ya sekitar 3 malam 4 hari. Sekarang kondisinya sudah baik, sudah lumayan pulih. Ke pihak kepolisian. Harapan saya buat anak saya minta keadilannya untuk pelaku untuk kasus hukum seberat-berat mungkin, sesuai dengan hukum. Saat ini kasus tersebut sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian pasca adanya laporan yang dilaingkan ibu korban pada Jumat 6 September 2024 lalu. Dalam keterangannya, Kabupu Seksul Ring AKP Abdurrahman menyebut kalau kasus ini sudah dilepakan keindir pelayanan perempuan dan anak PP Asat Rikrim Polres Tanpa Nyuangi. Bahkan sejauh ini, sejumlah saksi juga telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Dari Banyo Jawa Timur, Eko Purwanto Nasional TV melaporkan.